Jadi air itu, kalau diam saja mutunya akan turun, tapi kalau dia bergerak, mengalir, mutunya akan bagus, akan naik. Ini mirip-mirip dengan uang. Uang kalau diam saja, nilainya akan turun. Nah, sebaliknya, begitu digerakkan, diedarkan, nilainya akan naik. Ada dua cara untuk menggerakkan uang. Pertama dengan perniagaan, kedua dengan sedekah. Pastikan kita lakukan dua-duanya ini, insya Allah uang kita akan naik nilainya. Akan bagus mutunya.